Oke teman-teman alhamdulillah kayu sudah sampai disini ya teman-teman semua Semua ini tadi saya tarik pakai motor juga dan juga ada juga dipikuli ya semua Dan alhamdulillah sudah sampai disini ini teman-teman semua kayunya tinggal pengegasan ya teman-teman semua Ini juga ada apa namanya papanulinnya juga sudah tinggal nanti kita pasang di sebelah sana teman-teman semua Kita mau istirahat dulu ini teman-teman mau makan dulu jadi saya akhiri ya video saya kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe komen dan like nya nanti proses pembikinannya disana teman-teman ya kita bikin video lagi Jangan lupa subscribe channel ini Oke teman-teman ini dibongkar sama Pak Asim sudah ya tunggulnya saya mengerjakan tunggul ini Dan Pak Asim mengerjakan pembongkaran teras yang lama Dan Pak Darien sama Pak Matrim mengerjakan jembatan Oke teman-teman kita lanjut ya proses demi proses Pengejaan sama Mbak Haris ini Alhamdulillahirrobbilalamin ini teman-teman Glogor sudah terlepas ini ya Pak Matrim lagi istirahat itu Abis manum kelapa muda ini teman-teman semua Di petikan sama Mbak Haris Ya di petikan sama Mbak Haris Kelapa muda dan ini Alhamdulillah sudah dibongkar Dan inilah tempat apa namanya Tandon airnya Pak Mbak Haris Yang buat mandi Yang buat mandi inilah Ya buat mandi buat minum kan Inilah tempatnya tandonnya ini Ini karena atasnya sudah hancur Jadi bawahnya hancur Nanti kita pikirkan lah Ketepannya kayak apa Karena ini sesepuh Sepunggur ya Nanti kita pikirkan kayak apa Caranya lah Buat tandon airnya Masalahnya ini tandon airnya Sudah nggak bisa dipakai Blownya nggak punya tor Tornya kayaknya nggak ada juga Mandinya disitu Jadi kalau mandi beliau kan air yang dari sini itu Dipindahkan ke mana Ada namanya bilik lah Di tempatku itu bilik Ya buat mandi beliau Jadi air dari sini Ini sudah sangat-sangat tidak layak ya Untuk dikonsumsi Dan digunakan airnya Ini sudah terkena tercemar ya Ya gimana caranya lagi nantilah Kita masih memikirkan ya Buat tandon airnya ini Dan ini Alhamdulillah sebelah sini Ini sudah dibongkar Atasnya pun sudah dibongkar Sama Pak Asim ya Dan ini Mau dikerjakan pemasangan tunggulnya Itu sudah siap tunggulnya Nanti ini sebentar aja Insya Allah selesai ya Kita gaskin Karena Pak Darin sudah menyelesaikan Yang bagian turunan sana Jembatan sudah selesai Dan ini tiang nanti kita gaskin Gimana caranya diatur ya Kalau tiang sana sudah saya belikan ya Tiang sebelah sana Dan kalau mau kita ganti Itu harus membongkar semua gitu Harus membongkar semua Itu pelaponnya itu Soalnya tercepi sama pelapon Jadi bagaimana caranya Nanti kita pikirkan Pemasangan tiang ini Dan penyambungan slope Yang ke tunggul sana nanti Tunggul sebelah sana Dan sebelah sini nanti kita tempel Lima sepuluh biar kuat Dan nanti telah Mbak Haris Jadi longgar ya Tidak sempit gitu Jadi 6 meter kesan lagi 6 meter kali Satu setengah ya Satu setengah kurang lebih Jadi lebar sudah ya Lebar lumayan lah Untuk sementara Mbak Haris sudah bisa Taruh nanti Barang-barang yang Di lobo nya bisa taruh disana Atau tempat duduk ya Tempat duduk atau Nanti ini disini Sudah dibungsikan untuk Kalau misalkan ada Orang yang bertanggung Siap Dan ini masih kuat Yang sebelah sini Ini teman-teman semua Masih kuat Dan ini tinggal pemasangan Yang sebelah sini tinggal Pemasangan gelakar Sama Pemasangan papan Nanti kalau sudah Yang sini sebelah sini selesai Karena kita harus Selesaikan dulu Gelakar yang kesini Eh slope Slop dulu Baru gelakar Habis gelakar Baru pemasangan papannya Selesai Selesai Sepakannya kan sekalian aja Biar rata sini sama-sama Betul Itu pasangan Oke teman-teman Inilah Rumah Mbak Haris Yang masih kita Kerjakan ya Benai satu persatu Di tempatnya Mbak Haris Kita maklumi aja lah ya Karena rumah Sesepuh ya Bagaimana Bagaimana Tidak begini Terus dia tinggal Berdua aja Di sini Anaknya kemana Anaknya Di sini Cuman Dia kerja Di tanggung Tidak pernah pulang Ya pulang Sebulan sekali Ya mungkin Atau Ini lama kemarin Tidak bulan Baru pulang Soalnya di warung kan Kerjanya Di warung Rumpuan apalagi lagi 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 Udah Aduh Habis minum tekan kok Jadi batuk-batuk guys Itu nekot Itu nikotin rokoknya Pak Itu nikotin rokoknya Luntur Pak Iya kak Karena kena anu ya Apa namanya Air tekan ya Mungkin ya Iya betul Jadi mulai Apa luntur Kita habis makan Rumpu Bukan itu yang Kayak jangkrik Itu kan Kayak jangkrik Apa Kan kalau dijawabkan Belalang itu Ada Belalang goreng Biasanya kalau Lehernya gatel-gatel Begini itu Kayak makan belalang goreng Dimakan sama kakinya Itu kan Runci-runci Jadi lehernya gatel Kayak gitu Tapi ada ubatnya Sebetulnya Kalau lehernya gatel Apa itu Itu ubat menjarak Sekali Bahkan ubatnya Dari Diambil dari Biji buah-buahan Anu Aku tahu ini Biji rambutan itu ya Aku tahu Biji rambutan itu Diikat Jadi habis rambutannya Atau Biji dol Kedondong Biji rambutan Ditarik ini Ditelan Tak ada talinya Ditelan Ditesi keluar lagi Telan lagi Itu gatelnya Di dalam Bisa hilang Itu kawan-kawan Itu ubat Dari alam Iya Betul Iya Cuman ya Masa tarik Muntah-muntah Oke teman-teman Di sebelah sana Itu lagi Minum kelapa Itu Kita juga Dibantu Sama operator Eksa Ya Operatornya Pak Asek Operatornya Pak Asek Itu Yang kemarin Menanyakan Oh itu Baju Hijau Siapa Operator Operator Eksa Nah Itu Rokoknya Pak Madrim Jatuh Jatuh Sudah Dilarang Merokok Dilumpur Oke teman-teman Kita lanjut Sebentar lagi Itu beliunya Lagi Ngobrol Di sebelah sana Karena panas Suatu Sang Terim Panas Sepat Jadi Kita Istirahat Oke teman-teman Semua Ini Sudah Selesai Pemasangan Slopnya Tinggal Pemasangan Gelagat Dan Pemasangan Tiang Nanti Lanjut Ke Pemasangan Yang Bagian Atas Ini Masih Kita Pikir-pikir Karena Ada Paku Disitu Tiang Ini Tengah Sudah Kita Lepas Sementara Gawai Kaisik Apa Gawai Kaisik 50 Nganggu Tangga Gawai Tangga Sementara Gawai Tangga Oke Teman-teman Semua Ini Alhamdulillah Sudah Pemasangan Tiang Yang Kemarin Jabuk Sudah Diganti Sama Bungkire Ini Kayu Bungkire Kita Pasang Dan Lantai Alhamdulillah Sudah Terpasang Bagian Lantai Kita Bantu Sama Pak Wani Juga Membantu Dan Ada Madrim Ada Pak Asim Pak Darin Ini Pak Asim Ap Pasang Dan Ini Alhamdulillah Sudah Hampir Selesai Tinggal Pasang Tiang Lagi Dan Pasang Atap Sebelahnya Lagi itu teman-teman ini pelan-pelan ya yang penting kita gaskan ini lebarnya sudah 5 meter panjangnya 4 meter disambung 4 meter terus 5 meter teman-teman ini gelagar kita ganti semua sini tinggal nanti dinding sini 510 terus lanjut lagi 510 sana kita gaskan begitu Pak Matrim ini tidak pakai baju lantengnya sudah rapi tinggal kita gaskan pemasangan sebelah sana lagi itu lagi dipasang sama Pak Wani videonya gelap kalau ke sana minum-minum kopi minum kopi minum kopi di sini sekali ini 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 Oh Allah Allah bener apa enggak nanti ya Oh secara-cara semula kena ditiru wb lopet cara-cara baru panas baru cara nggek opi ini temen yang ngambil senjoknya mbak cara membuat kopi Pak Darien sudah lupa karena dirumah kan begini dibikin kopi terus sama sang ratu di rumah terima kasih bahwa ini baru di ini loh kalau sudah begini ya toh nih caranya tutorial membuat kopi ini nah kalau sudah begini baru diaduk-aduk kan airnya anget ini mau ngopi nggak Pak Asim Oh iya ini kerasikan satu lagi nih buat Pak Hasim dan Pak Jaksa Pak Wani kerja Dewi nih Pak Wani ngopi dulu Pak Wani kerja dengan penuh keikhlasan ini baru kopi ini pahit ini kawan-kawan hai hai